Oke lor, bertemu lagi dengan saya disini Yusuf Azaroh Baiklah, sekarang di depan saya ini ada kenalpot Jupiter Z Kenalpot Jupiter Z, ini seperti ini ya lor Rencananya ini akan saya pasang di motor Sopra Oke, kita review sedikit Kayaknya ini kenalpotnya imitasi ya lor Biasanya ada tulisan Yamaha, ini enggak ada tulisannya Dan untuk lehernya sudah diganti dengan leheran yang lebih besar ya lor Terlihat dari belakang, selasanya sudah diganti leheran Ini PNP Jupiter ya lor Ya, emang kenalpot Jupiter Kita akan coba pasang di Supra ya lor Supra kenalpot Jupiter, apakah pas? Apakah harus diganti? Nanti gimana simak video ini sampai selesai ya lor Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya lor Itu kenalpot sebelumnya, saya sudah lepas kenalpot Nobby ya lor Oke, tonton videonya sampai selesai Sebelum kenalpot kita pasang, kita pasang dulu ini lor Ini adalah tambal panci ya lor Tujuannya agar kenalpot nanti enggak bocor ya lor Jadi, jadi enggak mendesis pada bagian lubangnya ini lor Biasanya ada mendesis dan tenaganya jadi enggak enak Ya ini kita akalit dengan ini Ini tambal panci ini kan seperti ini Kita lempet seperti ini lor Kita lipat seperti ini lor Dan kita belah jadi dua lor Jadi, cara ini untuk mengatasi kenalpot yang bocor juga lor Yang bocor pada pipanya ini lor Biasanya kalau kenalpotnya itu enggak PNP Ya cenderung bocor disini Dan caranya seperti ini lor Kuning-kuningnya tadi dikletet dulu Dan ini kita rekatkan di bagian mulutnya kenalpot ini lor Kita terus kita tekuk ke dalamnya lor Seperti ini Dan satu lagi lor Biar lebih rapat kenalpotnya Nanti kalau dikencangin pakai banget Jadi langsung kencang Tidak ada udara yang keluar lewat sini lor Jadi kenalpotnya enak pokoknya Biar enak dipakain lor Oke kita lipat lagi ke dalamnya Caranya seperti ini Jangan pakai grenjeng rokok ya lor Bisa terbakar Kalau ini aman Antipanas soalnya Oke lor Kenalpotnya sudah saya pasang Dan untuk bagian belakang Saya pakai penggarin lor Sebagai dudukan kenalpotnya Untuk pemasangannya Kalian harus lepas dulu post stepnya Biar enak ya lor Dan pada bagian ujung penggaris Penggaris variasi maksudnya Itu saya masukkan di lubang baut ini Terus saya kencangin ya lor Di lubang baut yang depan saja Dan jadinya seperti ini Ini nanti tinggal dimasukkan ke seperti ini Untuk bagi kalian yang mungkin Ini Apa Bracketnya ini gak ada Kalian bisa pakai Klem kenalpot ya lor Kalau bracketnya ada Seperti ini tinggal kalian pasang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan setelah Saya baut ya lor Kondisinya seperti ini Untuk penggarisnya ini Bisa kalian sesuaikan ya lor Keluar atau ke dalam Sesuai selera kalian Kalau terlalu ke dalam Nanti akan mepet seperti ini Kalian sesuaikan pada penggarisnya ini Kondisinya seperti ini Saya sudah sesuaikan Dan pas sekali Oke lor Biar kaki kalian gak gosong Kalau kena kenalpot Kita pasang tameng kenalpotnya ya lor Ingat ya lor Ini bukan cuma variasi Tapi Emang biar aman ya lor Gak gosong Kalau kena kenalpot Jadi jangan asal kalian Lepas-lepas tamengnya ya lor Kasian yang kena kenalpot Kasian yang bonceng Kalau kena kenalpot Oke lor Lepas tameng Dan seperti inilah ya lor Tampilannya Supra kenalpot Jupiter Atau pasang Kenalpot Jupiter Di motor Supra Tampilannya seperti ini Sangat PNP Sangat pas sekali Dilihat Dari belakang Seperti ini Dan untuk Biar abdul ya lor Kalau pasang kenalpot Kita akan Cek sound Dulu Oke Kita nyalakan mesinnya ya lor Biar abdulille Kalau tidak Gak Tampilannya Oke lor gimana Perlu diketahui ini Kenalpot nya masih Standaran ya lor Belum bedahan ya lor Jadi seperti itu suaranya Ya sekian ya lor Video Cara pasang kenalpot Jupiter Z Di Supra Atau Supra kenalpot Jupiter Terima kasih telah menonton Terima kasih